Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mahishan Alen dengan NIM A1B120089 Disini saya akan melaksanakan Tutor agama Poin keempat yaitu Mengetahui tata cara memandikan jenazah Cara yang pertama yaitu Meletakkan jenazah dengan kepala Agar tinggi di tempat yang Disediakan untuk dimandikan Yang kedua Yang memandikan jenazah Tidaklah memakai sarung tangan Yang ketiga Ambil kain penutup dari jenazah Dan ganti dengan kain basahan Agar auranya tidak terlihat Yang keempat Setelah itu bersihkan giginya Lubang hidung, lubang telinga Celah keciaknya, celah jari tangan Dan kaki serta rambutnya Yang kelima Bersihkan kotoran jenazah Baik yang keluar dari depan Maupun dari belakang terlebih dahulu Caranya tekan perutnya Kelahan agar Apa yang ada di dalamnya keluar Yang keenam Siram atau basu selurang otak tubuh Jenazah dengan air sabun Dan yang ketujuh Kemudian siram dengan air bersih Sambil berniat Sesuai dengan jenis kelamin jenazah Di sini saya mengambil contoh Jenis kelamin perempuan Yaitu niatnya Nama itu Yang artinya Aku berniat memadikan Untuk memenuhi kewajiban Jenazah wanita ini Karena Allah Cara yang ke-8 Siram atau basu dari kepala hingga ujung kaki Dengan air bersih Siram sebelah kanan dan kiri Masing-masing 3 kali Cara yang ke-9 Memiringkan jenazah ke kiri Basu bagian belakang kanan Basu bagian lambung kanan sebelah belakang Yang ke-10 Miringkan jenazah ke kanan Basu bagian lambung kirinya sebelah belakang Yang ke-11 Siram lagi dengan air bersih Dari kepala hingga ujung kaki Yang ke-12 Setelah itu siram dengan air kapur barus Yang ke-13 Jenazah kemudian diudukan Seperti orang yang beruduk sebelum sholat Yang ke-14 Perlakukan jenazah dengan lembut Saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya Yang ke-15 Jika keluar dari jenazah itu najis Setelah dimandikan Dan mengenai badannya Wajib dibuang dan dimandikan kembali Namun jika keluar najis Setelah di atas kafan Itu tidak perlu diulangi mandinya Cukup hanya dengan membuang Najis tersebut Yang ke-16 Bagi seorang wanita Sanggur rambutnya harus dilepas Dan dibiarkan terurai Ke belakang Setelah disiram dan dibersihkan Lalu keringkan dengan handuk Dan dikepang Lalu yang ke-17 Keringkan tubuh jenazah Setelah dimandikan dengan handuk Sehingga tidak membasahkan kafannya Dan yang terakhir Selesai memandikan jenazah Berilah wangi-wangian yang tidak Mengandung alkohol Sebelum di kafani Biasanya menggunakan Air kapur barus Demikianlah penjelasan dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih